Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jadi itu adalah delik aduan. Kemudian delik aduan bisa mediasi. Jika laporan itu dicabut, proses selesai. Berarti sudah tidak ada hukum tidak berjalanan lagi ya? Ya, jadi kalau sudah dicabut dari saudara korban, itu bisa selesai masalahnya. Tapi jika memang ada permohon maaf, tapi tidak dicabut untuk laporan polisi, itu terus berlanjut untuk tindak pidananya. Ibu, ini kan ancaman hukumannya kan 5 tahun, Bu. Apakah bisa langsung ditahan si terduga pelaku atau seperti apa? Jadi untuk ancaman 5 tahun, kita tetap ada barang bukti, kemudian keterangan saksi-saksi. Itu mengarahkah kepada yang diduga? Jadi gitu. Tapi ada rekonstruksi lagi nggak, Bu? Nanti kalau misalnya tidak ada perdamaian, nanti si RB-nya dipanggil, diperiksa, ada kembali nggak untuk rekonstruksi? Oh, jelas. Jelas. Karena kan memang itu laporan sudah masuk, kemudian cek TKP selesai. Lanjut. Nanti setelah semuanya lengkap, kita pasti melakukan. Nanti apabila saudara RW sendiri tidak hadir dari pemanggilan pertama, begini rasa seperti apa? Ya nanti kita koordinasikan kembali, jadi kenapa sih jelas untuk alasan kenapa tidak datang. Karena indikasi buku parsa? Ya nanti kalau sudah kita panggil beberapa kali, ya kemudian sesuai dengan prosedur kita aja. Ya, itu aja ya. Ada unikasi selamnya bagi yang pelancar atau? Ya untuk sementara ini nanti kita cek ke penyidikan. Kalau itu, ya. Untuk CCTV sendiri gimana nanti? Udah ada perkembangan belum? Ya untuk CCTV sudah kita dapat, tapi itu sudah domennya dari penyidik, ya. Oke. Oke. Oke.